Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 Insya Allah Indonesia lebih baik, penuh barokah Penduduknya beriman dan bertakwa, negerinya maju Bersama Partai Kadila Sejahtera Setiap upacara bendera 17 Agustus Dalam rangka Kemerdekaan Republik Indonesia PKS senantiasa mengundang para veteran Dari semua matra yang terdekat dari lingkungan PKS Kebanyakan di belakang gedung Partai Kadila Sejahtera itu dari Angkatan Laut Kita anggap juga sebagai tetangga Sehingga bisa ikut membersamai acara-acara kenegaraan yang kita selenggarakan Dan ikut bersyukur Dan kita menimba pengalaman dari para veteran itu Dan kali ini kita mengundang para veteran dari agak jauh di Tanjung Priuk Kebanyakan dari Angkatan Laut juga Yang pernah berjuang dalam Trikora, dalam Duikora Untuk membebaskan irian jaya Lalu kemudian juga dalam konfrontasi dengan negara tetangga Kita menggali pengalaman dari para veteran Bukan hanya dari segi teknisnya Bagaimana dulu perjuangannya Dengan persenjataan yang sangat terbatas Dengan armada yang masih sederhana Tapi bisa membela tanah air Tapi juga yang lebih penting adalah Semangat juangnya Dengan segala keterbatasan itu Mereka berkorban jiwa raga buat kita Oleh karena itu Ini pesan buat seluruh pimpinan Partai Kandilan Sejahtera Para pengurus di setiap tingkatan Kader Partai Kandilan Sejahtera Terkhusus ya Yang berada di jajaran kepanduan Ya harus intensitas silaturahimnya ditingkatkan Ya dalam acara-acara untuk silaturahim kepada tokoh Kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman, ilmu Termasuk veteran itu harus dikunjungi Kita gali hasanah yang sangat berharga Yaitu perjuangan yang tidak mengenal kata putus asa Tidak mengenal lelah Tanpa pamrih dan pengorbanan jiwa dan raga Yang luar biasa Semangat juangnya Jadi itu yang paling inti Sampai hari ini di usia yang sudah senja Tetap tegar Dan tadi beliau-beliau bercerita terharu juga dengan lagu-lagu perjuangan Yang didendangkan oleh kader-kader Partai Kandilan Sejahtera Lagu-lagu nasional kita Lalu juga tetap bersemangat untuk berdiri dalam upacara Dan juga memotong tumpeng bersama kita Sekedar makan ringan Semuanya menggambarkan adanya semangat juang yang tidak pernah putus Sampai akhir hayat Nah ini yang saya kira harus diambil ini seharinya Kita yang hidup di zaman kini Jangan mudah lelah Jangan mudah putus asa Jangan merasa punya banyak keterbatasan Kita ambil pelajaran dari beliau-beliau itu Jauh kondisinya lebih memprihatinkan dari kondisi sekarang Tapi bisa berjuang untuk memerdekakan Republik ini Dan tadi pesan dari beliau-beliau itu Setelah Indonesia Merdeka ini Bagaimana mengisi kemerdekaan Republik Indonesia Mereka berharap cita-cita kemerdekaan Jangan digianati Ditunaikan Perjuangkan kebenaran Perhatikan rakyat kecil Jangan ditinggal Jangan sampai Indonesia yang merdeka Kesenjangannya malah semakin curam Antara kaya dan miskin Cita-cita kemerdekaan semakin jauh Itu mereka sangat prihatin Mereka ingin PKS menjadi yang terdepan Dalam perjuangan ini Dan selama ini Alhamdulillah tadi kita Secara Bersama-sama bersyukur Karena setiap tahun mereka hadir di sini Para veteran itu mendoakan kita Mendatangkan keberkahan Bagi Partai Keadilan Sejahtera Mereka sama-sama bersyukur juga Dengan perolehan Partai Keadilan Sejahtera Di tahun 2019 Mereka sama-sama bersyukur Dan terus berdoa Untuk kemenangan PKS di masa yang akan datang Mereka Saya sampaikan tadi Memberikan kontribusi Berupa doa Nasihat Dan dukungannya Kepada PKS Sehingga PKS Mendapatkan perolehan suara Bertambah 3 juta Dibandingkan Pemilu sebelumnya Ini Kehadiran-kehadiran beliau inilah Yang mendatangkan keberkahan Bagi perjuangan kita Kedempat Terima kasih Terima kasih Terima kasih